Oke what's up teman-teman balik lagi di channel Arief King Jadi teman-teman di video kali ini gue tuh mau cerita tentang vlog pertama gue di Kelaten teman-teman Karena belakangan gue ini jarang banget ngevlog, jarang banget cerita tentang keadaan di lingkungan gue sekarang Nah jadi akan gue awali dengan vlog pertama gue di Kelaten ini Tetapi kebetulan tadi pas gue ngerekam itu suaranya kok gak masuk teman-teman Suaranya tuh gak masuk jadi yaudahlah nanti kita lanjut ke bagian kedua aja teman-teman Jadi disini ceritanya gue tuh mau isi bensin di pom bensin bayat teman-teman Pom bensin daerah bayat atau jiwo kayak gitu teman-teman ya Jadi ya sudah langsung aja kita masuk ke videonya teman-teman thank you Nah untuk jalanan di kampung gue kurang lebih ya begini-begini teman-teman nih Jalan lurusnya tetap ada Cuma ya gak seberapa teman-teman dan dia tuh dia gak rata ya teman-teman yang dilihat nih Banyak jalan-jalan yang bergelombang Karena di Kelaten Sono arah ke Gunung Kidul Sono itu lagi dibangun Apa namanya tuh jalan tol Proses pembuatan jalan tol nih Jadi disini dilewatin truk pasir, truk batu Sehingga jalannya gak rata teman-teman Jelek Wah di atas tenaganya kurang Gak berani gue lepas gasnya teman-teman Mobil manuver sembarangan Mobil manuver sembarangan Apaan cucuk Ya Allah tutup Oh enggak ding Pertalit ada gak nih Maaf pertalit sedang dalam perjalanan Suek Kita kode aja teman-teman ya Aduh Karena kalau gak pertalit itu mesin gue panas ya teman-teman Kalau pakai pertamak tuh memang enak Cuma panas men Pas banget abis tuh Abis bensinnya tuh Untung belum gue race ya kan Masuk mode race kan lah Hero nya Soalnya gini teman-teman ya Kalau udah masuk mode race Ini kan race Ini Dia mampu kurang lebih ya Setelah gue hitung-hitung tuh sekitar Satu literan Satu koma dua Sampai satu literan lah dia Sampai dia bener-bener habis Dan gak bisa jalan teman-teman Jadi ya Untungnya dari sini ke Pem bensin di daerah gue Itu yang Pedih ya Itu kurang lebih Sembilan kiloan Sepuluh kiloan lah Jadi Ya bisa lah setengah liter mah Sekitar segitu teman-teman Jadi masih bisa Masih aman Nah Cuma kan Seandainya Tadi di Pem bensin Bayat Tadi ada kan Jadi gue gak perlu Jauh-jauh men Udah gitu nih Jalannya jelek banget Males Pake wrecking tuh Enaknya kenceng Jalannya halus ya Mau gimana lagi ya men ya Yaudah teman-teman Kita lanjut lagi ntar Ketika udah di Pem bensin ya Pagi mbak Pertalit 50 mbak Di Pem bensin jiwa Habis ya mbak Sama gak sih sama sini Beda ya Udah lama tau Dari pertama Wah alah Oke makasih ya mbak Oke teman-teman Akhirnya Kita udah isi bensin Tadi Tadi sempet gue skip sebentar Karena lumayan macet Nah ini teman-teman Ini namanya Jalur Gunungan Gantiwarno Teman-teman ya Nah ini salah satu jalan Favorit gue Karena jalannya itu Bebas hambatan Tetapi Lumayan rame teman-teman Dan dia tuh gak lurus Gak lurus 100% gitu loh Ada beberapa kali Kayak lockan teman-teman Walaupun cuma Kayak begini ya nih Nah kayak begini Belok berapa derajat Ternyata depan itu juga Beloknya berapa derajat gitu Teman-teman Tapi tetep aja Ini buat high speed Masih enak Cuma gak bisa loss Jadi kalau buat Test top speed tuh Disini kurang teman-teman Walaupun Panjang ini Lumayan panjang Tapi kalau buat Test top speed itu Sangat beresiko Teman-teman Walaupun enak sih Jalannya Enak men Terus disini juga Selain Apa namanya Kedaraannya banyak Terus juga banyak yang Tuh Yang kayak orang Menyebrang gitu loh Orang menyebrangnya Disini banyak banget Karena ini Seberang-seberangan jalan Juga mereka tetanggaan Teman-teman Saling kenal gitu Gak kayak di Jakarta ya kan Sebelah rumah aja Gak Gak ada yang kenal lanjut Beda teman-teman ya Antara di kampung Kembali Jakarta Nah sama satu lagi Teman-teman Ada satu Jalan lagi Itu yang lumayan Menurut gue Bagus ya Lurus Lurus banget Jalannya pun halus Untuk orang nyebrang pun Menurut gue sedikit ya Tapi Dia gak panjang Teman-teman Nah nih Disini nih Ini namanya jalan Etan Pesu Etan tuh apa sih Barat Sebelah barat Desa Pesu Pesu tuh sana Teman-teman Nah ini Ini lumayan Lurus Dan panjang Ya gak pak Dia lumayan lurus Bebas sabatan Tapi kurang panjang men Tuh Tuh Kalau buat test topfit ya Nanggung Nanggung banget Ya kan tuh Udah sampai sini doang nih Karena Kalau udah sampai sini Harusnya Gas tuh gue lepas Teman-teman Sangat berbahaya Nih Di sini udah pemukiman nih Ini orang lewat lah Yang jemur lah Yang kesawalah Bahaya banget men Ini Di wedi ya Di wedi terutama Jalan yang gue anggap Paling bagus ya Disini doang nih Setau gue ya Sampai saat ini ya teman-teman Karena di tempat lain Itu banyak juga Jalan Jalan-jalan bagus Cuma ya Yang gak lurus Terus Pemukimannya Kanan-kiri Padat penduduk Terus juga sering Orang masih sering nyebrang Kayak gitu men Aduh yaudah Itu pemandangannya Cakep banget ya kan Betah banget gue disini men Oke teman-teman Begitu aja vlog dari gue ya Teman-teman ya Mungkin ada kritik dan saran Bisa tulis aja di kolom komentar Kita diskusi kayak biasanya Ya kan Apalagi ya Yaudah mungkin itu dulu ya teman-teman ya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Teman-teman Wah mantep Stop recording Bye-bye Bye-bye Terima kasih.